Halo sobatku Nah untuk wolf game kali ini adalah game strategi yang baru aja rilis dan juga gua download di bagiannya aplikasi Gopa Google Play ya di Android lah guys karena gua nggak punya iOS dan juga disini yang gua suka adalah garis cerita saat awal-awal kalian bakalan nemuin untuk garis cerita seperti hanya bermain game bislor pintu bislor sendiri lain itu bentuk gambarnya vertikal kalau wolf game udah berubah menjadi horizontal untuk gameplaynya secara otomatis ya dan nanti saat awal-awal kamu bisa juga untuk dapetin yaitu adalah pembangunan tikerah dalam 2 hari ataupun 48 jam kalian bisa untuk menanfaatin totalitas saat kalian Open naikkan hingga kurang lebihnya level kalian untuk tahta serigalanya level 10 jika sudah kita akan mulai dimana untuk basically saat awal-awal kalian akan mendapatkan banyak banget untuk misinya ada misi yang total kumpulkan daging lalu event-event yang ada ya ada festival seperti Imlek dan juga festival tentang serigala hari awal kalian meriah ini satu hingga lima hari kedepan selesaikan semuanya nanti kalian bisa untuk kembang api terang nah di bagian sini kalau kalian mau membuka dengan menggunakan 7.000 diamond ataupun permata itu sebetulnya cocok ya untuk kita mendapatkan border sakura lalu juga ada lagi seperti gigi serigala fragment untuk yaitu leveling serigala kalian dan juga untuk leveling up dalam bentuk beri-beri epic maupun legend nah hero-hero ini warna kuning udah legend lalu ada bentuk seperti love dimana kita bisa untuk meningkatkan hingga ke titik legend juga dari warna tier yang warna hijau itu ke bagian biru epic lalu ke legendary diatasnya legendary pun juga ada yaitu adalah mythical namun susah banget bahkan gaca kita pun cuman dapatin ya kayak legendary legendary kayak gini aja Hai nah sebetulnya kalau gua sendiri permata gua gunakan untuk VIP guys itu karena di VIP saat awal-awal ada VIP 0 berubah ke VIP 1 kamu akan mendapatkan sumber daya produksi yang bertambah baru-baru makin tinggi semakin bagus betulnya karena penambahan dari presentasi persenan yang ada di bagian VIP dan digunakan secara gratis am permanen juga dan follow-up untuk masalah gameplay ya kita lihat jadi ada misi dari pertempuran di bagiannya tahta serigala minimum itu level 10 kalau udah level 10 maka kamu bisa untuk menyerang fortress orang lain nah seal yang ada saat orang-orang baru kayak gini biasanya kalau nggak salah 7 hari atau 3 hari kayak gini kita bisa nuserang dan menyebabkan perisai damai kita pun juga hilang lan target di bawah level 5 itu nggak bisa diserang juga seru kan ini level 8 ini bisa banget kita serang harusnya ya Nah kayak gini kita serang ada yang lagi jalan dan bentuknya juga yang pas jalan situ serigala ada sistem seperti last fortress juga helikopter namun disini kita menggunakan elang dan elang ini akan menyelesaikan misi insiden klan kita secara otomatis dan kamu akan mendapatkan hadiah hadiahnya kalau misi harian misi utama itu ada di bagian capture gambar bentuk serigala nya kamu klik aja disinilah akan muncul untuk misi capture yang ada misi utama dan juga misi cabang malahkan misi harian di dalam game world game ini next time gue mungkin bakalan bahas game ini aja ya tentang guide guide aja dasar-dasarnya buat new player ataupun pengguna-pengguna baru untuk bermain game kayak ginian karena sama hanya dengan game-game yang strategi lainnya pembangunan pembangunan ini bisa kita posting bisa juga kita amper cepat posting sama percepat sama aja sih apa ya waktunya sama dengan dunia nyata kita sih sebetulnya guys tapi kalian bisa untuk percepatin di bagian VIP ini speed pembangunan bertambah 5% itu pun VIP keempat jika kita ke VIP 5 fit pembangunan oh sama tapi yang lebih kayak produksi air batu ametis daging dan juga semak herba maupun region point aksi kalian region point aksi ini kita gunakan ya sangat perlu banget untuk ke bagian belantara yang ada ataupun titik luar dari area map kita ini kita bisa untuk keluar lalu kita ibarat kata mau nyerang nyerang kayak gini buat pasukan lalu kalian ekspedisi maka kalian akan memerlukan dalam bentuk point aksi kalian mau ngumpulin kayak ginian itupun kita juga akan terkena biaya point aksi juga dari jadi total 1000 nanti kalian bisa untuk habiskan jadi kalian bisa untuk perang terus-terusan dan saat kalian udah tahtanya level 9 nanti disini juga ada ya untuk peningkatan power buff-buff yang ada menggunakan ametis esensi HP yang kita untuk upgrade bintangnya hingga ke bintang 5 bahkan hingga ke startup lebih lagi untuk tiernya di bagiannya profil kita tersebut dan itu menambahkan bus dalam peperangan kita juga nih dalam bentuk attacknya lalu ada email nih hadiahnya ataupun penyerangan di sini ada penyerangannya dari total akumulasinya gue nyerang tokoh bahasa Jepang ya kebanyakan yang gua lihat dari permainan Wolfgang ini banyak untuk orang Indonesia tapi kalau gua lihat di bagian chat dunia masih banyak banget dari orang luar negeri bahkan bagi-bagi Diamond secara gratis untuk 20 orang kayak gini kalau udah habis ya udah kita nggak dapet tapi yang gua liatin dari karakter nama mereka kayak gitu itu itu banyak banget untuk bahasa Cina Thailand lalu Vietnam ada lagi Rusia dan kita lihat lagi ya Apakah ada wordnya kalau kita zoom out untuk tahta awal saat kita main last fortress kan bentuknya Aiden nah di bagian sini namanya tahta suci kalau kita klik pojok kanan bawah di sini ada untuk servernya guys servernya pun hingga mencapai seribu lebih busetkan yang pemain Wolfgang ternyata banyak banget hingga mencapai udah season kedua season ke-1 dan juga persiapan season ataupun season ke-0 di sini gua ada dipagar 1191 kalau kalian mau pindah pun sebetulnya kalau nggak salah bisa ya persyaratan di sini kita bisa lihat tahta serigala harus lebih 12 kemajuan sejahtera sejarah belantara awal dan juga target 80 hari jadi saat kalian udah membuat akun kalian setidaknya udah lebih dari 80 hari baru kalian bisa untuk migrasi ke server lain next time gue mungkin bakalan share juga sih am tentang guida ini apakah iya atau enggak gua bakalan cari untuk referensi lain-lainnya tentang game ini juga dari tokoh-tokoh masyarakat dari luar negeri ya dan kita akan subtitle kan dalam bentuk bahasa Indonesia nah mungkin segitu aja untuk informasi dalam sebuah game ini dan juga kecocokan kalian bermain game ini cocok atau enggak serta ada versi terakhir sih guys apa ya gue inget-inget dulu karena gua baru aja claim untuk hewan gua di sini kita bisa untuk lihat serigala saat kalian mau pembuatan Army itu tidak bisa digabungin ibarat kata kalian upgrade jadi kamu tidak bisa untuk membuat pasukan kalian juga nah di pasukan ini harus satu persatu kamu pilih upgrade atau latih pasukan sama hanya di dalam pohon pohon pengetahuan ini pun juga sama kamu pilih upgrade dulu atau pembuatan pohon jadi kecocokan buat kalian semuanya untuk peningkatan dari CP rating dan sebagainya ya untuk meningkatkan di bagian leveling disini kita bisa untuk cek Hai gimana untuk masuk ke bagian pohon pengetahuan nanti kalau capture kalian udah like capture 10 maka kalian akan mengetahuinya mempunyai untuk pohon pengetahuan kalian pilih aja dari perkembangan ke bagian pertempuran nah di pertempuran ini kamu selesaikan dulu hingga mencapai titik perkuat serigala jahat nanti level 2 akan naik di level ketiga ada di bagian evolusi serigala kuat itulah mengapa sangat lama banget untuk kita peningkatan ke level berikutnya namun tetap cepat juga kalau kalian bisa menggunakan postingan penelitian Hai carinya gampang atau susah Bang jawabannya gampang ya karena disini juga ada untuk marketnya bahkan ada black market juga di bagian sini tuh nah kamu bisa untuk membeli dengan menggunakan diamond kalau black market kalau market biasa kamu bisa membeli dengan menggunakan diamond maupun menggunakan seperti hanya air daging besi juga kadang ini kayak gini percepatan kalau kalian refresh menggunakan diamond untuk percepat tapi kalau nggak mau dipercepat ya dua jam sekali dalam periode dari raksaudagar mirkat ini dua jam akan memperbarui kalian refresh terus kalian beli aja itemnya yang sekiranya cocok buat kalian bahan penyimpanan ya di bagian ransel ini dan kali ini untuk terakhir-terakhir gua bakalan naikin VIP dululah ke 3500 membutuhkan 3500 juga diamondnya itu mahal banget ya jadi harga 16.000 wajan mendapatkan 200 diamond atau dollar cuma dapat 200 diamond mager banget kan kalau kita top up jadi kalian bisa untuk ikut aliansi yang sekiranya power up-nya bang besar dominan ke masuk ke tahta suci itu lebih gede jadi kalian bisa untuk fokus aliansi yang bener-bener aktif ya jangan asal masuk untuk masuk ke bagian aliansi aliansi yang kecil-kecilan kalian harus cari dulu cp-nya yang kelihatan besar kamu follow apa aja guys disini kita naikkan dulu VIPnya ke belum penutupan ada 1000 2000 3000 dan 500 nicely kita screenshot oke kita klik aja ambil disini juga sama ya dengan last progress lainnya kamu bisa untuk yaitu pembelian dengan harga satu dollar kamu akan mendapatkan moonlight yaitu adalah serigala warna putih saat story nanti kamu akan tahu storynya keren banget guys dalam cerita tersebut itu mengobrolin tentang seorang ayah dan juga seorang adik anaknya kan ada dua tuh adiknya nah ngajarin untuk perang ataupun memburulah ataupun memburulah waktu itu kan muncul ternyata kakaknya berkhianat biasanya hiena itu tidak boleh untuk menjadi klan ataupun sekutu serigala akhirnya ayahnya dibunuh oleh kakaknya dan adiknya harus berlari karena dikejar oleh hiena dan bertemulah dengan si moonlight tersebut Alkisah pun mulai berjalan dan perkenalan untuk mendapatkan tata yang bernama ponan ataupun ayahnya si moonlight yangnya si moonlight ini yaitu adalah serigala Kyuubi dengan menggunakan api ya bentuknya keren banget kita bisa untuk lihat nah kayak gini untuk story lainnya seperti hanya di China ya posok banget serigalanya dengan melawan macan tutul guset dia ultimate jadi tetap ada ya namanya game tetap ada untuk animasi-animasinya kayak gitu untuk gameplay di di bagian sini Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 you